Intro Energi merupakan sumber tenaga yang penting untuk melakukan hampir seluruh aktivitas di Stardew Valley Jika kalian sudah kehabisan energi, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan selain tidur Bagaimana cara untuk menambah kapasitas energi di Stardew Valley? Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, klik dulu subscribe di bawah video ini Klik like dan share ke media sosial kalian juga ya, beri teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu Mari bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan kepada banyak orang Stardew Valley merupakan item yang sangat langka Dengan bertambahnya energi bar, aktivitas yang dapat kalian lakukan pun bisa semakin leluasa Item ini dapat meningkatkan energi bar kalian, sehingga kalian memiliki jumlah energi yang lebih banyak dari sebelumnya Romance Kalian bisa menikahi beberapa kandidat di Stardew Valley Setelah menikah, kandidat yang kalian pilih akan tinggal di farm bersama kalian Beri hadiah dan terus ajak ngobrol setiap harinya Memang hal ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit Namun reward yang kalian terima akan setimpal Setelah hati suami atau istri kalian mencapai 13 Ia akan memberikan hadiah berupa Stardrop Museum Sumbang mineral dan artifak yang kalian temukan ke museum Jika total donasi kalian sudah mencapai 105, kalian akan mendapatkan Stardrop Sewers Sumbang artifak dan mineral dengan total 60 buah ke museum Kalian akan mendapatkan Rustiki Kunci ini dapat kalian gunakan untuk membuka pintu gerbang The Sewer Di dalam Sewer, kalian akan bertemu dengan sesosok makhluk berwarna biru kehitaman Bernama Krobus Ia menjual Stardrop seharga 20 ribu gold Mine Kalian harus mencapai lantai 100 untuk mendapatkan Stardrop di Mine Memang membutuhkan waktu yang lebih banyak Kalian bisa mencicilnya sedikit demi sedikit Jangan khawatir sebab ada checkpoint berupa lift yang menyimpan progres kalian tiap lima lantai Stardy Vallifier Tiap tahunnya di Museum Fall tanggal 16 kalian memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam Festival Stardy Vallifier Di Festival ini, kalian bisa bermain berbagai jenis permainan dan mendapatkan reward berupa Star Token tiap permainan yang kalian ambil Kumpulkan 2000 Star Token dan tukarkan di stand penukaran token dengan Stardrop Jika kalian menjelajah hutan bagian barat dari Marni Ranch sebelah utara Wizard Tower Kalian menemukan jalan yang terblokir oleh potongan kayu besar tebang menggunakan Steel X Kalian akan mendapatkan lokasi Sacred Woods Jelajah lokasi ini hingga kalian menemukan patung misterius Beri Sweet Gameberry dan kalian akan menerima Stardrop Sweet Gameberry bisa kalian beli seharga Rp12.000-Rp15.000 gold Di Traveling Card yang muncul tiap hari Jumat dan Minggu di area Sindersa Forest Tanam saat musim fall Traveling Card muncul dengan item dan harga yang random setiap kali kalian mengunjunginya Bibit Sweet Gameberry membutuhkan waktu tumbuh selama 24 hari Master Angeler Jika kalian berhasil menangkap seluruh jenis ikan di Stardew Valley Kalian akan mendapatkan achievement bernama Master Angeler Keesokan harinya kalian akan menerima surat dari Willy beserta Stardrop sebagai Reward Oke teman-teman jadi itulah dia tips mendapatkan Stardrop Terima kasih sudah menonton like, subscribe, and share video ini Jangan lupa di video cotelette yang berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.